Itu tadi keterangan terbaru dari Kombes Frans Barung Mangira sebagai Kabupaten Mas Polida Jawa Timur terkait dengan kondisi para korban dari aksi ledakan yang terjadi pada pukul 9 pagi tadi di Mapol Restabes, Surabaya Jawa Timur. Ada 6 korban yang dirujuk ke rubah sakit termasuk juga para pelaku yang dilaporkan tewas yang menggunakan 2 sepeda motor yang meledakan bom mereka di depan petugas di pos penjagaan atau di pos masuk Polrestabes, Surabaya Jawa Timur. Kalau kita berbicara mengenai penanganan masyiasi terorisme apalagi yang masih harus dilakukan terkait dengan undang-undang tahun 2003 tadi. Soal definisi tadi ya, memang seharusnya DPR tidak berlarut-larut dalam membuat definisi tentang terorisme. Gunakan saja unsur-unsur tindak pindah terorisme yang diatur dalam pasal 6. Ya misalkan DPR bisa menerumuskan unsurnya sesuai dengan pasal 6. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang kemudian menimbulkan akibat terjadinya ketakutan secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, hilangnya nyawa dan hata benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kancung antara objek vital disebut sebagai tindak pidana terorisme. Selesai. Perdebatan tidak perlu berlarut-larut sampai satu setengah tahun karena persoalan salah satunya definisi tadi. Mungkin DPR ingin sesuatu yang lebih rinci agar penindakan sel-sel terorisme juga tidak begitu asal dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada dua masa perdebatan paradigma dalam pembahasan Revisi Undang-Undang 5.2003. Yang paradigma pertama adalah mereka yang percaya bahwa penanganan terorisme melalui mekanisme kriminal justice system. Mereka satu lagi yang mempercaya bahwa paradigma penanganan melalui cara war model, model perang seperti yang dilakukan oleh Amerika dalam perang di Timur Tengah. Tetapi Amerika di dalam negeri sendiri menggunakan kriminal justice system model. Nah di Indonesia dalam perdebatan Revisi Undang-Undang 5.2003, definisi ini menjadi contested perdebatannya karena ada yang inginkan agar definisi itu merupakan terorisme adalah satu bentuk kejahatan keamanan negara dengan motif politik dan lain sebagainya. Menurut saya itu ntar bisa menerus ke arah subversif, Undang-Undang subversif yang dulu kita tolak. Seharusnya tetap dalam ranah pidana. Terorisme adalah satu bentuk kejahatan tidak pidana dan lain sebagainya. Nah itu tadi sebagainya saya sebutkan. Nah paradigma yang berbeda dalam pembahasan Revisi Undang-Undang 6.2003, inilah yang kemudian menimbulkan kerumitan dalam merumuskan definisi tentang teorisme itu sendiri. Meski tahapan terakhir, lobby-loby di dalam pansus itu sepertinya sudah akan mengarah dalam satu titik temu tentang definisi teorisme tersebut. Oke, kedua cara penanganan tadi yang ada justice model, kemudian juga ada penanganan secara work model. Apa yang paling tepat digunakan di Indonesia? Ampir semua negara-negara demokrasi, walaupun Amerika Serikat menggunakan work model dalam perang di Timur Tengah, karena teorisme dianggap sebagai ancaman agresi dari luar atau ancaman eksternal. Tetapi di dalam negeri Amerika Serikat, di dalam penanganan teorisme tetap menggunakan mekanisme criminal justice system model, menegakkan hukum. Hampir semua negara menggunakan pola seperti ini dalam negara demokrasi. Indonesia sebenarnya sudah menerapkan ini karena Undang-Undang 6.2003 menerapkan mekanisme criminal justice system model tadi. Dan tinggal bagaimana kemudian memastikan kerja mekanisme criminal justice system model ini ditopang dengan institusi-institusi lain yang bekerja dalam wilayah-wilayah preventif tadi. meredam radikalisme, meredam berbagai bentuk intoleransi. Dan peran-peran kementerian pendidikan, keagaman, peran masyarakat, lingkungan menjadi penting. Dan juga media menjadi sangat strategis di dalam upaya meredam itu. Oke, selama ini penerapan criminal justice model tadi sudah diterapkan dalam negara demokrasi termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Banyak menilai bahwa masih kurang, karena istilahnya kurang tegas begitu. Kalau dibilang kurang tegas, sebenarnya Undang-Undang 15.2003 saja yang belum direvisi. Dia sudah cukup, sudah memberi ruang yang besar. Misalkan soal penangkapan. Di dalam KUHAP, masa waktu penangkapan 1x24 jam. Tetapi di dalam Undang-Undang 15.2003, masa waktu penangkapan 7x24 jam. Jadi 7x24 jam. Dia melebihi apa yang diatur di dalam KUHAP. Nanti di dalam RU Antiteorismo diperpanjang masa penangkapan kurang lebih 14 hari. Nah ini sesuatu yang memang kalau ditanya apakah mekanus criminal justice system sudah tegas, secara Undang-Undang sebenarnya sudah memberikan ruang yang cukup besar tegas. Kalau kurang, kemudian di dalam revisi kan ada proses perubahan itu. Nah sekarang bagaimana memastikan tadi, fungsi-fungsi ini berjalan dengan baik. Khususnya baik dalam aspek preventif, preemptif, maupun dalam aspek penindakan tadi itu. Di tataran implementasinya ini yang menjadi sangat lebih penting. Imigrasi melakukan kontrol terhadap orang yang berangkat keluar, biaya cukai. Kontrol peredahan bahan senjata dan bahan peledak, Indonesia sampai sekarang masih mengacu kepada Undang-Undang masa Orde Lama. Padahal kelompok-kelompok terori sekarang seringkali menggunakan bahan peledak. Nah ini harus dibuat regulasi baru tentang RU kontrol bahan senjata api dan bahan peledak. Yang sekarang masih belum dibahas di DPR, padahal draft-nya sudah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu semua yang masih dipermasalahkan oleh Pak Tito adalah ke WWN mereka untuk melakukan penangkapan atau paling tidak penanganan secara dini adalah karena tidak adanya tadi kejelasan dalam Undang-Undang atau belum ada pengesahan bahwa mereka tidak bisa bergerak karena mereka ketika ada sebuah mungkin atau pelaku, bukan hanya organisasi tapi ada satu pelaku atau beberapa pelaku mungkin dalam sebuah organisasi akan melakukan tindakan terorisme tapi masih belum bisa, mereka belum punya hak untuk melakukan penangkapan karena mereka belum melakukan aksi terorisme padahal kemungkinan atau ciri-ciri dari teroris sudah melekat pada mereka. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya memang di dalam draft revisi Undang-Undang terorisme mereka ingin menggabungkan bahwa Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang delik material tapi juga delik formil. Yang ini terkait dengan perbuatan, persiapan, permulaan dalam melakukan aksi terorisme sudah bisa dilakukan proses penangkapan. Nah misalkan juga diatur tentang pasal penebaran kebencian yang mengakibatkan dampak terhadap terjadinya aksi terorisme menjadi salah satu pasal yang diatur di dalam RU anti-teorisme. Nah penebaran kebencian yang akibat dari hal itu akan menimbulkan aksi terorisme masuk dalam kategori kejahatan terorisme sekarang. Di dalam draft RU yang sedang dibahas di DPR. Ini salah satu pasal terkait dengan perbuatan, persiapan, permulaan yang akan ditindak. Nah bagaimana ketika persiapan, permulaan tersebut disakan kemudian Polri memiliki kewewenang untuk melakukan penangkapan tapi ternyata ada, misalnya ada kesalahpahaman di sana ternyata organisasi tersebut hanya menganut kemungkinan intoleransi tapi tidak ada kemungkinan untuk mengarah ke terorisme. Ini menjadi buah simalakaman untuk aturan ini. Tapi kita akan bahas. Betul, betul. Kami kembali usaha jeda pariwara berikut ini.